Hai Nakamatachi, udah pada buka box Vistar Universe belum? Lah, belum. Padahal udah mau keluar set terbaru lho. Ya, bener banget. Bulan Januari bakal keluar set terbaru. Dan Vistar Universe bakal jadi penutup di arah Sword and Shield. Maka, kalau mau buka box Vistar Universe atau koleksi Shield, lu kontak Instagram gue di Rehanurazri. Oke, udah ngelantur kemana-mana. Untuk kali ini, gue bakal ngebahas info terbaru seputar Pokemon versi Jepang. Ada 2 set yang bakal rilis yaitu Scarlet EX dan juga Violet EX. Bagi yang mau tualan bareng gue di IG, pasti udah tau sedikit bocoran infonya. Nah, ini adalah bocoran untuk Buster Box dan juga Buster Pack-nya. Di set ini, kalau gue pribadi lebih condong ke Violet EX. Karena gue suka dengan Mirai Dong-nya dan warna pack-nya yang biru itu keren banget. Kalau kalian pilih mana? Ketik di kolom komentar. Set ini bakal rilis bulan Januari tanggal 20, di tahun depan yaitu 2023. Untuk harganya sendiri, di 180 yen per pack. Kalau kita lihat dari box-nya, di sini adalah box besar. Yang berarti ada 30 pack dalam satu box. Berarti harga untuk satu box-nya itu 5.400 yen. Nah, kenapa kok harganya naik? Yang tadinya 4.950 yen jadi 5.400 yen. Gue bakal kasih infonya di video selanjutnya. Untuk box Scarlet dan Violet EX ini, dalam satu pack terdapat 5 kartu random dan di set ini memiliki jenis kartu yang berbeda yaitu Pokemon EX. Ditambah ada beberapa perubahan dari art kartunya. Bahkan untuk kartu set Inggris memiliki perubahan dari bordernya yang awalnya kuning menjadi border silver. Di set Jepang juga mengalami perubahan. Dan untuk perubahannya, gue bakal bikin video terpisah biar tidak kepanjangan untuk video kali ini. Nah, sekarang apa yang harus lo lakukan dengan adanya set terbaru ini? Kalau gue pribadi udah jelas, bakal buka 1-2 box dan gue juga amanin 2 box seal minimal. Ini yang sering gue lakukan untuk setiap set terbaru keluar. Karena sejelek-jeleknya set terbaru, tetap aja memiliki value kalau lo simpan seal. Gue belum bisa berbicara terlalu jauh untuk set ini karena bocorannya belum banyak. Gue bakal update terus perkembangan dari set ini. Dan gue bakal bikin playlist khusus, jadi pantengin terus di channel ReCreator. Nah, untuk sementara itu aja, besok gue bakal up lagi video seputar set ini. Jadi, jangan lupa untuk subscribe. Mungkin itu aja untuk kali ini, jadi see you next video, salam ReCreator. Bye-bye semuanya.